Intro Bung Roki, ketemu lagi ya Kita bahas Saya mengusulkan dua topik ini Kepada Anda Bung Roki ya Topik-satu topik yang jadi running issue Saya kira running issue ini berkaitan Dengan bahan bakar minyak dan subsidinya Yang kedua itu Topik soal BRIN Saya kira ini karena sudah mulai ada Gagasan dari Asosiasi Ilmu Pengaturan Indonesia Melihat bahwa minta agar dievaluasi kembali Soal peleburan lembaga-lembaga riset dalam BRIN Dan sebenarnya tidak terlalu kaget Kita kalau ada muncul Usulan semacam itu Karena itu sudah kita perkirakan Nah ini kita akan bahas Satu persatu Silahkan Anda mulai Mana dulu, tapi yang jelas kita ingatkan Bu Sri Mulyani sudah berteriak bahwa Kalau sampai konsumsi pertalian dan solat ini jebol Maka pagu Subsidi Sebenarnya itu bukan subsidi juga ya Karena ada soal Enersi Apa Saya nyebutnya bukan hanya sekedar subsidi itu sih Apa ya Saya agak lupa istilahnya Tapi Angkanya itu lumayan besar 500 Bukan lumayan besar Cukup besar 520 triliun gitu Dan akhirnya ini Pertamina sudah mulai mengatakan Mulai tanggal 1 September Itu kan ada pembatasan Kalau sebelumnya cuma menggunakan Aplikasi MyPertamina Sekarang harus mulai pembatasan Mana-mana yang boleh Mobil kelas mana Yang boleh dipilih Pertawet Mana yang tidak gitu Kemudian sementara Pak Erick Toher ini Mulai ikut gaya-gayanya Pak Jokowi Dan Pak Pak Luhut Hanya di Indonesia Ini yang ada negara Memberi subsidi Energi Sampai 520 triliun Nah silahkan Anda Pilih topik mana yang menurut Anda Oke kita mulai mengautopsi Soal energi ini Oke Akhirnya Kita Yang dulu kita udah duga Ini gak mungkin ditahan Karena Misalnya begitu Stop Apa namanya Kendalikan supply Itu Gak mungkin terjadi Karena itu artinya Membatalkan semua perjalanan Gampangnya begitu kan Kalau supply BBM Disinyalkan Untuk dikendalikan Lalu akhirnya Ada yang lebih gilat lagi Pasang Mungkin Brimob akan diturunkan Untuk melihat Mana mobil pribadi Mana mobil penumpang Yang pribadi gak boleh Sama sekali masuk ke Pertala Itu juga Bakal ngaco Secara ekonomi Karena Tentu mobil-mobil penumpang Akan Anggap itu rejeki Jadi dia Dia cuma Perlu 20 liter Dia beli 40 liter Nanti 20 meter dari situ Mobil pribadi Beli dari mobil penumpang Kan Itu penyelundupan Yang udah pasti terjadi Jadi Desain Kebijakan kita Di bidang Energi ini Memang udah berantakan Dari awal Dan Kita mau minta Pertanggung jawab pada siapa Ya pada Menteri BUMN Tapi Menteri BUMN Ngeles lagi Ini intinya Dari awal Di situ Sri Mulyani Tentu Sudah Sinyal Beban ekonomi Subsidi itu Pasti akan meledak Yang belum banyak sekali Kita hitung Dulu 3 bulan lagi Itu jebolah Pertanggung Tetapi Masalahnya kan Pak Jokowi sendiri Nggak tahu Mau bikin apa Kan itu intinya Lalu sinyal Dari Bank Indonesia Oh kita gak akan Naikin suku bunga Itu artinya Akan banyak uang Beredar Inflasi akan bertemu Dengan Kesulitan BBM Itu berarti 2 kali lipat Beban pada konsumen Dalam soal pangan Jadi semua peristiwa ini Memperlihatkan Berantakannya Visi Di istana Lain kalau misalnya Pak Erick Thohir Datang dengan satu Keterangan yang Solutif Ini kan dia defensif aja Hanya di Indonesia Yang disubsidi Terus ngapain Memang fungsi negara Memang subsidi Kebutuhan pokok Kok hanya di Indonesia Memang Indonesia Dimintakan supaya Negara berperan Sebagai Distributor Keadilan Jadi Jangan diputer-puter Kalau ini negara Bebas kapitalis Yaudah Itu semua Mekanisi pasar Tetapi memang Pemerintah diperintahkan Oleh undang-undang Untuk memelihara Fakir miskin Fakir miskin itu Disebabkan oleh Kebijakan yang Ngacau dari pemerintah Karena itu Beban itu Mesti diambil Alih pemerintah Jadi Erick Thohir Dan kawan-kawannya Itu Gak paham Desain konstitusi kita Memang berbeda Kita dituntut Negara itu Bertanggung jawab Itu intinya Di Amerika Yang ada soal Silahkan aja Itu mekanisme pasar Jadi Poin ini juga Yang gak dimengerti oleh Menteri-menteri Pak Jokowi Nah Kalau kita katakan Bahwa Presiden Pernah bilang Tidak ada visi Menteri yang ada Visi Presiden Maka kita bisa Anggap Yang diucapkan oleh Pak Erick Thohir Juga Adalah visi Presiden Jadi Presiden Gak paham Tugas negara Untuk mensubsidi Bahkan Kasih buffer Untuk orang Tidak jatuh Pada kemiskinan Ini satu paket Kacauan ide Dan Tiadanya paradigma Kepimpinan Menyebabkan Rakyat itu Akhirnya menganggap Ya udah Percepat pemilu aja Oke Jadi Ini Sebenarnya Lebih baik Kita ngomong Pada publik saja ya Bung Roki Karena Kita mesti bersiap-siap Situasinya semacam itu Kan kita tahu Dari kenaikan BBM itu Dampaknya Pesat redistribusi Tanpa kenaikan Harga BBM pun Itu sebenarnya Kita sudah tahu Bahwa harga-harga naik Apalagi Sekarang ini kan Ditambah Dipicu lagi Dengan kenaikan harga BBM Karena ini faktor distribusi Karena itu Ya Pasti akan terjadi Pemburukan-pemburukan Dimulai itu Dari pemburukan Dari dapur mak-mak Iya dan Mak-mak tahu Bahwa Mak-mak kan baca FNN Baca keterangan Antoni Biawan Yang terus-menerus Baca Di Norsi Segala macam Mak-mak tahu Bahwa ada uang Dan uang itu Adalah hak kita Dan Pemerintah bilang Memang kita ada uang Dan itu Kita bisa selamatkan Bangsa ini Dari Hasil ekspor komunitas Tapi Mak-mak juga tahu Bahwa komunitas itu Itu fluktuasi Gak ada komunitas yang stabil Selalu siklus Komoditas itu Naik turun Naik turun Jadi sebetulnya Daya tahan ekonomi kita Gak mungkin hanya Diandalkan pada komunitas Memang di jaman Pak Harto Kita aman Karena dijamin Bahwa BUMN akan menguasai Sawit Batu bara Menguasai Karet Segala macam Semua komoditas itu Terbaca di dalam APBN Karena BUMN Menguasai komoditas Itu artinya Rakyat langsung dapat Impact Kesejahteraan Kalau sekarang Semua komoditas itu Itu dimiliki swasta Jadi bagaimana mungkin Kita percaya Bahwa swasta Dengan lega Akan menyalurkan itu Untuk buffer keadilan Kan itu intinya kan Jadi desain ekonominya Beda BUMN sekarang Justru Separuh milik swasta Atau dioperasikan oleh swasta Gak ada lagi yang disebut Fungsi BUMN Untuk Menjaga Stabilitas harga Atau menghasilkan Rasa aman pada Basic needs Bangsa ini Jadi Eric Thohir Sebetulnya Ya Dia gak ngerti juga Bahwa Memang BUMN Harusnya Menghasilkan harapan Tapi BUMN Hutangnya lebih banyak Daripada Hutang Mama Kalau berhutang Ada saling percaya Tapi kalau BUMN Berhutang sekarang Pasti Bunga internasional Akan bilang Oke Kalian bermasalah Gue kasih bunga tinggi Jadi ini sebetulnya Yang kita maksud Bisa gak pemimpin Atau calon presiden Semakin berdekat Berpikir paradigmatik Jadi bukan Segedar bereaksi Macam-macam Apalagi kalau katakan Ya siap-siap Rakyat harus siap-siap Ini keadaan darurat Dari awal Kita selalu siap-siap Yang kita mau tahu Kalau keadaan darurat Negara mau ngapain Masa dibeban ke kita Kita yang pilih mereka kok Jadi itu intinya tuh Dan kritik semacam ini Betul-betul ya Akademis aja Gak ada urusannya Urusannya Dan saya kira Kita pasti Sudah bisa Pada satu kesimpulan Apapun yang dinyatakan oleh Pak Lut Apapun yang dinyatakan oleh Rektor Bahkan termasuk Dinyatakan oleh Pak Jokowi Akhirnya mereka juga Akan pada tunduk Pada apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani Karena Sri Mulyani yang tahu Realitas Uang yang tersisa di kantong Pemerintah itu berapa Ya itu artinya Orang akan pilih ini Keterangan Erick Tohir Atau Pak Lut Ya boleh Itu keterangan Tapi itu Keterangan yang Sifatnya defensif Atau apologetik Nah Sri Mulyani Ini gak mungkin apologetik Uang dia yang tahu Balance City Sebagai kasir kan Dia tahu ini masuk keluar kapan Defaultnya kapan Krisisnya kapan Jadi orang akhirnya Balik lagi pada Sri Mulyani Bahwa Memang Sri Mulyani Sebetulnya udah menduga Bahwa dia akan jadi Sri Lanka Kan Itu intinya Dia udah bilang Di awal Nanti ingetin-ingetin dulu Gitu Hanya orang sakit jiwa Nanti di anda Saya khawatir Kalau anda disebut sakit jiwa Ya akhirnya begitu kan Jadi orang menganggap Sri Mulyani Punya akses lebih Gampang dengan Sumber informasi dunia IMF World Bank Segala macam Nah dia Ditrain disitu Dan jaringannya masih ada Tapi Kita juga mau tunggu Sri Mulyani Lebih dari itulah ucapkan Tegur aja presiden kan Bapak presiden Saya sebagai menteri keuangan Maaf ya Saya mesti terangkan Bahwa ini Bolongnya tinggal dua minggu nih Supaya presiden Paham Kalau Sri Mulyani Cuma kini-kini Ya presiden akan bilang Ya memang tugas anda Tugas karena anda untuk Cari uang tuh Atau ngatur keuangan Ya ngatur apa Hal yang gak ada Kok mau diatur Tetapi Mama nuntut bahwa Iya ini gampang Solusinya Tanpa perlu baca Teori makro ekonomi Atau financial market Mama pasti akan bilang Ketikan aja tuh IKN Pak Jokowi Itu kan Lebih baik Ibu kota itu Ditelantarkan Karena memang belum ada Bentuknya disitu Daripada kita Yang ditelantarkan Jadi pilih mana Menelantarkan Dapur mama Atau membayangkan Ibu kota yang Sebetulnya Hoax juga Ya 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 Belum lagi kita ngomongin Kereta cepat juga Ya Macam-macam Industri strategis Mau dipaksakan Gitu kira-kira Ya oke Sekarang pindah-pindah ya Tadi Saya kan mengusulkan Dua topik soal Asosiasi ilmu Pengaturan Indonesia Itu mengusulkan Untuk dievaluasi Karena yang ngomong Ilmuwan Ya dia mintanya Dievaluasi Tapi sebenarnya Kita paham Ini gak bener lah Ini peleburan ini Jadi harus dibubarkan Kira-kira kan gitu Bahasa mudahnya ya Apalagi kalau ada Lembaga Apa Lembaga penelitian Kemudian Ex officio Pengarahnya adalah Pengarah BPIP juga Gitu ya Kan sejak awal Kita sudah melihat Ya ini Pasti kita akan Sampai titik Seperti yang sekarang Terjadi Iya betul Ini brain ini juga Semacam Sat Sat Gasus Merah putih juga Di bidang Di bidang Pengendalian Pengetahuan Dan ideologi Karena Bertumpu disitu Antara upaya Untuk mencari inovasi Tapi inovasi Yang dituntun oleh Ideologi Kan itu BPIP dan brain itu Kan satu kamar Sebetulnya 11-12 Jadi sebetulnya Memang Bukan dievaluasi Hasil otopsinya Yang mesti diperlihatkan Itu gak berguna Itu Brain itu BPIP juga Gak berguna Nanti orang Tudua Membuarkan Lubang Bukan Itu Sebagai akademisi Sebagai Atau sebut Mantan akademisi Nanti dianggap Saya Padahal akademisi Gak pernah berhenti Gak ada Mantan akademis Karena Seorang yang Pernah di train Secara metodologi Secara Logis Pasti Secara berpikir Akan selalu Kritis Jadi teman-teman Di IP itu Memang Hanya melihat Fungsi dia Terhadap Atau fungsi Brain Terhadap Perkembangan Pengetahuan Gak ada Kita Bayangkan Misalnya Di dunia ini Pusat Riset terbaik Itu Hanya ada Tiga kluster Kluster DNA Human Genome Itu Satu Itu Kira-kira Sudah selesai Sejak tahun Dua Dekade lalu Lalu ada Riset Di bidang Big data Yang masih Berkembang Karena kebutuhan Korporasi Untuk Tahu Pemetaan Watak Dan Habit Konsumen Dan yang ketiga Adalah soal Artificial intelligence Nah kita gak lihat Itu diucapkan Oleh Brain Brain sibuk Dengan Melihat Siapa yang Pantas Diberi kamar Untuk Jadi guru besar Di Kantornya itu Dengan dana Yang dipakai Pertama-tama Untuk beli ranjang Bukan untuk beli watak Jadi betul IP akhirnya Harus mengucapkan Ini mesti dievaluasi Artinya Mesti di Sebetulnya udah dievaluasi Oleh IP Karena itu Dia berani mengatakan Nah saya kira Kesimpulan IP itu Juga harus jelas Sama seperti kita Menunggu kejelasan Kesimpulan dari Pak Sigit Soal Satgas Merah Putih Ini kan Jadi IP bilang aja Bahwa itu lembaga gak berguna Gampang kan Sehingga Jadi heboh Nah kehebohan ini Yang nanti akan Menuntut Otopsi Jadi Pastikan aja IP Bahwa ini lembaga gak berguna BRIN maupun BPIP itu gak berguna Itu buang-buang Anggeran aja Kembalikan fungsi riset Pada universitas Gak perlu dibentuk Badan besar Badan itu Ya 2-3 orang disitu Yang paham tentang Peta riset dunia Kan cukup banyak kan Jadi gak perlu Angkat staff Segala macam Itu tembang kiri Dengan kecerdasan Anak-anak ITB Anak UI Anak IPB Anak-anak di Bosowa sana Universitas yang Lagi Mengembangkan riset Banyak universitas Lokal di daerah Yang Penuh spesifikasi Keahlian Itu Itu gak pernah Nyampung dengan Apa yang didesain oleh BRIN Jadi BRIN ini Adalah Berantakannya Indonesia BRIN Ada tingkatan Baru lagi Ini tiba-tiba Oke Saya kira Kita dorong Teman-teman Di IP Untuk Apa ya Meneruskan wacah Ini jangan berhenti Pada hanya wacana Gitu ya Harus Kali-kali harus berpikir Juga radikal Jangan takut Dicebut radikal Karena Itu saya kira Untuk kebaikan Apa yang diusulkan Oleh teman-teman Atau direkomendasikan Oleh teman-teman Di IP Itu juga kita mau Kritik IP IP di dalamnya juga Ada faksi-faksi Feodal Soal-olah ya Kirim sinyal Dan gak jelas Sinyalnya Itu kan Lembaga ilmu pengetahuan Itu harus Detil Dengan kapasitas Metodologi yang kuat Lalu mengucapkan Dalilnya apa Harus diavaluasi Ngapain Kan mesti disebut Harus diavaluasi Karena gagal Dalam soal ini Harus diavaluasi Karena buruk Penampilan risetnya Kan itu yang mesti dijelaskan Ini IP juga Kadang-kadang samar-samar Ya Ini Mulai ketularan Dari Pak Mahfud Untuk memberikan Klu-klu saja Kalau klu-nya Pak Pak Mahfud Itu jelas Ya Pak Mahfud kan Politisi yang Udah malang melintang Juga aktivis LSM Jadi dia tau lah Apa istilah yang Mesti diucapkan Baik Kita ketemu lagi ya Tapi Jangan lupa tetap 0% Ini Ini buat Mengevaluasi demokrasi Oke Thank you Oke